Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang direquest oleh teman-teman ya Ini merupakan perusahaan energi yang menjadi kepunyaan daripada salah satu menteri Indonesia sih Yaitu Pak Ruskut Bansar Panjaitan Yang berkerja di bidang menteri kemaritiman ya Kita akan membahas TBS energi utama TBK dengan kode meten TOBA atau kita panggil aja TOBA Dimulai dari sejarahnya yang sangat lengkap di websitenya ini terlebih dahulu Dimana TOBA ini dibangun sebagai perusahaan energi terintegrasi yang berfokus pada pengembangan energi bersih dan terbarukan Ya meskipun awalnya bukan EBT sih Jadi baru dalam proses ya untuk benar-benar full EBT Memiliki usaha di bidang listrik, pertambangan, dan perkebunan Dalam beberapa tahun terakhir menyadari kebutuhan untuk mengurangi jejak karbon Nah jadi awalnya ada ya Serta berkontribusi pada perbaikan lingkungan dan generasi selanjutnya Karena itu kami melakukan investasi di bidang listrik dengan energi bersih untuk melengkapi portfolio usaha kami ya Contohnya yang mereka fokuskan itu ada listrik, pertambangan, dan perkebunan Kita simak satu-satu Yang pertama di bidang energi ya Luas tambang peserwa menjangkup total 7.087 hektare Terdiri dari 3 tambang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan total cadangan batubara sebanyak 63,9 juta ton Dan sumber daya batubara sebanyak 236 juta ton Berdasarkan laporan JORC tahun 2018 ketika tambang tersebut yang dikembangkan dari aset Greenfield Greenfield ini dalam artian yang masih segar ya Green dijalankan oleh 3 anak usaha yaitu PT Adimitra Barataman Nusantara Lalu PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama Dengan lokasi yang bersebelahan sehingga memasihkan efisiensi biaya dan pemakaian logistik kolektif Dan juga mereka memiliki perkebunan kelapa sawit Yang dijalankan oleh PT Perkebunan Kartim Utama 1 Dengan kapasitas pabrik kelapa sawit sebesar 30,9 juta Jadi ada pabriknya jadi paket lengkap Kalau cuma ada perkebunan, nggak ada pabriknya Biasanya agak terancam sih Kalau harga TPS jatuh Mau nggak mau harus jual murah yang kayak kemarin itu ya Agak berbahaya Tapi itu Toba ini masih aman Karena mereka ada pabriknya Dan juga berinvestasi di sektor listrik Memiliki PT Gorontaro Listrik Perdana Yang mengembangkan proyek PLTU di Gorontaro Lalu PT Minahasa Cair Restari Yang mengembangkan PLTU juga di Sulawesi Utara Kedua proyek ini Dijalukan untuk memulai operasional Atau Commercial Operation Day Atau COD pada tahun 2021 Berarti udah ya Pada tahun 2018 Mengakuisisi 100% saham PT Batu Hitam Perkasa Yang memegang ke pemerikan 5% saham PT Pater Energi Jadi ini berlapis-lapis ke pemerikannya Yang merupakan pemakit listrik independen terbesar Di Indonesia ya Jadi energi lagi Yang mengoperasikan 3 unit PLTU Dengan kapasitas total 2045 MW Di Probolinggo, Jawa Timur Pada Agustus 2021 Melepas saham PE Sebagai bagian dari penjualan strategis Dan upaya untuk mengurangi jejak karbon Karena ya Energinya PLTU Jadi pastinya datangnya dari Batu Barak Oke lalu juga Mengasuki sektor energi bersih ya Melalui anak perusahaannya Toba Barak Energi Bayu Alam Setiatera Yang berfokus pada pengembangan pemakit listrik Pemakit listrik tenaga bayu Atau angin ya Jadi bukan bayu manusia Tapi ini angin Pada tahun 2021 AHH menanatangani perjanjian cobeli Dengan PLN Untuk pengembangan proyek pemakit listrik tenaga Mini Hydro 2.3 MW Di Sumber Jaya Lampung Juga terus mencari peluang untuk mengembang usaha Depannya termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan Dan pemakit listrik Dengan energi bersih Terutama hidro Bayu atau Angin Lalu surya dan bisnis lainnya ya Masih belum terbiasa dengan kata bayu sih Kalau Kalau angin sih Agak lebih meningkat ya Jadi untuk prospek Daripada Toba ini Yang bergerak di bidang energi sih Dan juga perkebunan kelapa sawit Saya bisa katakan cerah banget Jadi Toba ini oke sih Saya bisa mengerti kenapa teman-teman Ingin request Toba ini Cuman bagaimana kinerjanya ya Kita lihat dulu daripada pemegang sahamnya Ada Highland Strategi Holdings PT LATD Ya Pemegang terbesar sih Untuk beritanya ada berita yang Soal PT GSI ya Pemerintah Perusahaan Mihili Lohut Yang berbisnis PCR Cuman Saya gak tau perkembangan Perkembangan kasusnya gimana Apakah ada praktek-praktek apa Gitu kan Saya gak tau Gak ada beritanya Jadi kita leworkan aja dulu ya Jadi langsung aja Kita masuk ke IDX Jadi untuk berita ini Sebenernya cukup menang Kalau saya baca-baca sih Ya ini kayak bisnis gitu loh Kayak untuk membantu Supaya PCR dapat tersedia Di Indonesia Gitu Dan lain-lain Dan Saya gak tau lebih jelasnya Bagaimana sih Kelanjutan bisnisnya Bagaimana Jadi kita tunggu aja Berita Lebih up to date-nya Saya udah download Laporan keungan Dari para Toba ini Di EDX ya Jadi nanti kita akan lihat Bersama-sama Di RT Business Dan PDF Kita langsung aja Pindah ke sana Dan beginilah penampakannya Di bagian RT Business Kita lihat dulu Pemegang sahamnya Ya ada headline Yang tadi 61% Kepemilikannya Lalu ada Masyarakat Memegang sebesar 12% Jadi aman Selanjutnya kita lihat Pendapatannya Yang sudah update Kota pertama tahun 2022 Mereka mencatatkan Net profit 133 miliar rupiah Kita lihat di Laporan laba rugi Bagaimana hasilnya Dimana ya Ini ya Oke Bawa lagi Laporan laba rugi Kita perbesar sedikit Nah Di bagian laba rugi Yang dapat diatribusikan Ke entitas induk Atau Toba Itu sebesar 9,2 Juta Berarti datanya Agak beda sih Jangan-jangan Ini dalam bentuk Dolar Karena Kemarin Dalam RT Business Itu bentuknya Dalam dolar Tapi saya gak tau Sekarang itu Dalam bentuk apa Kayaknya sih Dalam bentuk dolar Karena Biasanya sih Dalam dolar Perusahaan-perusahaan Yang bergerak Di bidang Export Import Cuman Gak ada dikasih tau Di sebelah sini Gak ada Bentar Kita coba cek dulu Apakah dikatakan Dalam bentuk dolar Mata uang pelaporan Kita bisa lihat disini Mata uang pelaporannya Dolar Amerika Atau USD Jadi kita pakai USD Yang dapat diatribusikan Ke Toba Atau entitas induk Itu 9,2 juta dolar Itu kalau kita Hitung sekarang Kurs dolar Itu Kalau gak salah sih 15.000 kemarin Jadi kalau kita kalikan Ya Sekitaran 130-an 130-an Miliar rupiah Berarti ya Kita hitung 133 miliar rupiah Jadi gak jauh-jauh amat Kalau mau hitung Lebih akurat Kira-kira segitulah Untuk PR-nya 12 kali Oh ternyata Udah mahal Bagi saya sih Di bagian Coronasio 174 persen Ini perbandingan Antara Aset lancar Dimana aset lancarnya Sebesar 213 juta USD Dengan Lialibitas Jangka pendeknya Sebesar Jangka pendeknya Baik Kita coba lihat dulu 122 juta USD Berbanding 213 Berarti Aset lancarnya Lebih besar Jadi aman ya Selanjutnya Kita lihat Renovar harian mereka Hari ini cukup tinggi 8,4 miliar rupiah Dan ini baru sesi pertama Cuman Tombak ini Cuman Gak menarik Di sisi PR-nya aja sih Ya Jadi Saya lebih sarankan Perusahaan-perusahaan Yang bergerak Di benar energi juga Seperti Indy Ini lebih menarik Mercy juga Adro ITMG Lalu ABMM MCOL Juga HNJT Juga Kelapa Sawir ya Jadi ada saingannya Tabji juga Kelapa Sawit Yang lebih menarik Daripada Toba ini Jadi Itu aja sih Untuk wasli saya Malah-lah adanya Lebih baik daripada Toba Jadi saya gak terlalu Menyarankan untuk Toba Jadi gitulah Pembahasan tentang Toba Yang bergerak Di bidang energi Yang masih Fosil juga ada Yang baru terbarukan Juga ada Perkebunan pun Ada Jadi diversifikasinya Cukup bagus Dan sektor-sektornya Sangat menarik Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa